Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan bukan, sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Lekat naik saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu, agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita, untuk tetap berpahami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan harian, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Yesus Kristus menyerpai saudara-saudari sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat pagi firman Tuhan pada hari ini, diambil dari Indonesia 4. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibacakan. Di sini saya punya pertanyaan, apakah alasan mengapa Tuhan berkata seperti itu? Mohon penjelasannya ya, Inang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, topik hari ini adalah, layakkah marah? Saya yakin semua kita yang mendengar firman hari ini, pasti pernah marah. Secara umum, kita marah tentu ada penyebabnya. Hanya saja kita hendak mengetahui. Dimaksud, di dalam firman Tuhan ini, layakkah engkau marah? Ini adalah perkataan Tuhan Allah kepada Yunus. Layakkah engkau marah? Yunus, yang diperintahkan Allah untuk memberitakan pertobatan kepada kota Niniwe. awalnya dia menolak. Maka, kita tentu pernah mendengar, karena Yunus menolak akan panggilan Allah, dia mengalami musibah, sehingga dia dimakan ikan tiga hari, tiga malam lamanya. Namun, kembali kepadanya, dan Allah memerintahkan kembali kepada Yunus untuk membawakan firman agar kota Niniwe itu bertobat. Apa yang terjadi? Ternyata Yunus mau memberitakan firman Tuhan dengan mengatakan bahwa empat puluh hari akan ada malapetaka jikalau mereka tidak bertobat. dan itu direspon oleh raja yang ada pada saat itu. Mereka berpuasa dan minta ampun sama Tuhan. Dan ternyata, Tuhan tidak lagi menjatuhkan hukuman, karena mereka sudah mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dan inilah yang membuat Yunus marah. Karena apa? Karena Tuhan tidak menghukum penduduk kota Niniwe tersebut. Jadi, kalau kita telusuri, memang di dalam firman Tuhan ini tidak dikatakan mengapa? Mengapa Yunus begitu kesal terhadap Tuhan? Tapi kalau di studi Alkitab, bahwa kota Niniwe ini adalah bagian daripada Asyir yang sebelumnya mereka sangat dibenci oleh orang Israel. Dan tentunya Yunus mengingat itu. Dia tidak suka akan kota Niniwe. Namun, kekesalannya itu tidak membuat Allah marah kepada Yunus. Sampai dua kali, Allah berkata, Layak kakak. Apa yang menjadi alasan daripada Yunus marah? kalah Allah tidak mendatangkan malapetaka kepada kota Niniwe karena mereka merespon. Mereka bertobat. Layakkah Tuhan menjatuhkan hukuman bagi orang yang sudah mengubah hidupnya? Maka untuk menjelaskan itu, Tuhan Allah memberikan pengertian kepada Yunus. Dengan cara apa? Keluar dari kota Niniwe itu dan dia tinggal di suatu tempat dan pada hari itu juga Tuhan menumbuhkan pohon jarak. Sehingga dia merasakan kenyamanan. Namun, dalam satu hari itu juga pohon jarak itu mati yang membuat dia kesal. Layak kak engkau marah karena pohon jarak itu kata Tuhan Allah. Begitu juga. Kalau lah Yunus sayang akan pohon jarak tersebut. Apalagi Tuhan sangat sayang kepada kota. Ibu orang Tuhan begitu mengasihi. Bapak, Ibu, Sadara, Sudari yang terkasih. Memang kita pernah mendengar bahwa Yesus juga pernah marah sewaktu baik Allah itu menjadi tempat sarang penyamun. namun kita perlu perhatikan Yesus marah karena memang tepat sasaran. Kalaupun kita marah kiranya amat sasaran karena melakukan dosa atau kejahatan atau yang lain. Tetapi di dalam Masmur 4 ayat 5 dikatakan Biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Mengapa kita diperbolehkan marah tapi jangan berbuat dosa? Karena di saat kita marah maka Iblis di situ akan mencari keuntungan. Di saat kita terlena dengan kemarah di dalamnya. Makanya Pak Masmur katakan Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih hendaklah amarah kita itu tepat sasaran dan janganlah berlarut-larut dan janganlah amarah kita itu membuat Iblis memperoleh keuntungan. Apalagi kalau kita bangun pagi diawali dengan amarah saya yakin kita tidak akan semangat mari mari kita boleh awali hari-hari kita dengan senyuman dengan semangat dengan pujian kepada Tuhan Allah maka hari-hari kita itu pun akan menjadi berkat bagi kita dan juga bagi semua orang. Bapak Ibu jangan lupa bahagia Tuhan Yesus memberkati Amin Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih.